Untuk mensupport belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai panel preview atau peratinjau Tentunya panel peratinjau ini bisa kalian temukan juga di Windows 7 dan 8 Di sini ini adalah icon dari setiap file Ini adalah thumbnail dari setiap file Di mana di sini kalian bisa melihat thumbnail dengan ukuran besar Jika di antara kalian ada yang belum mengetahuinya Thumbnail adalah versi kecil gambaran dari setiap gambar ataupun video Seperti yang kalian lihat di sini Thumbnail hanya ada di video PowerPoint dan gambar Tetapi thumbnail tidak ada di dokumen Sedangkan jika kalian ingin menampilkan Panel peratinjau kalian bisa pergi ke tab view Pada Windows di sini Pada bagian group pens di sini Di bagian atasnya kalian klik preview pen Kalian klik Seperti yang kalian lihat di sini Ini adalah panel peratinjau Dengan menggunakan panel peratinjau ini Kalian bisa melihat isi dari dokumen kalian Tentunya kalian bisa melakukan scroll ke bawah Seperti ini Tentunya hal ini tidak bisa kalian gunakan pada video Pada PowerPoint di sini Kalian bisa melihat isi dalam PowerPoint Hi, I'm Tony Tomasi dengan NVIDIA dan I'm here to talk to you about ray tracing and DXR Seperti ini Jika kalian melihat gambar Hasilnya akan seperti ini Tentunya ada format Yang tidak bisa melihatnya Seperti PDF PDF Dan Doc Atau format 97 sampai 2003 Atau versi lama Tentunya dokumen dengan format ODT Kalian juga bisa melihat peratinjau dari dokumen tersebut Dan untuk gambar Kalian juga bisa melihatnya seperti thumbnail Kalian bisa melihat gambar tersebut secara besar Beda dengan thumbnail Itulah kegunaan dari panel peratinjau Kita sedih pada jalan kita Terima kasih Kalian bisa memberikan komentar Jika ada kesalahan Atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan dibagikan Jika bermanfaat untuk orang lain Berikan like Jika kalian menyukai video ini Dan klik subscribe Untuk berlangganan di Belajar Bentar